Assalamualaikum teman-teman, salam sejahtera. Kali ini kami akan menjelaskan mengenai propaganda ISIS melalui media sosial. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami ada Hanifah Pamula Istifarin, Nabila Darin Fahira, dan Salma Naila Tulmuna. Baik, langsung kita ke pembahasan yang pertama. Sejak beberapa tahun belakang, kelompok ISIS tengah menjadi sorotan atas berbagai aksi teror yang dilakukannya. ISIS atau Islamic State of Iraq and Syria merupakan gerakan atau kelompok ekstremis muslim yang dibentuk pada tahun 2013, tepatnya pada 9 April di bawah pimpinan Abu Bakar al-Baghdadi. Tujuan dari didirikannya kelompok ini adalah untuk mendirikan negara Islam dan menegakkan kehalifahan Islam di Irak dan Syria. Sejatinya, cikal bakal kemunculan ISIS pada dasarnya hampir sama dengan lahirnya Al-Qaeda. Al-Qaeda sendiri bermula dari mujahidin pembebasan Afganistan dari pengaruh komunis serta pendudukan Rusia atau Uni Soviet pada dekade 1990-an. Kemunculan ISIS tidak dapat dilepaskan dari pergolakan negara-negara Arab selama Arab Spring. Bermula dari revolusi Tunisia pada 18 Desember 2010, Mesir 25 Januari 2011, berlanjut hingga ke Syria. Jika di Tunisia dan Mesir, gerakan rakyat berhasil melengsarkan Zina al-Abidin ben Ali serta Hosni Mubarak, maka Basar al-Assad di Syria tidak berhasil dilengsarkan. Akibatnya, banyak pihak memberikan bantuan materi il dan persenjataan serta mengirim reloan untuk membantu kelompok oposisi melengsarkan rezim Assad. Setelah ISIS atau Islamic State of Iraq and Syria didirikan pada tahun 2013, ISIS mendeklarasikan berdirinya Islamic State atau IS pada 29 Juni 2014. Dalam hal ini, ISIS merupakan wilayah kehalifahan baru Islam dan Abu Bakar al-Baghdadi sebagai halifahnya. Sebagai kehalifahan Islam, ISIS atau selanjutnya IS mengklaim memiliki otoritas agama, politik, dan militer bagi seluruh umat Islam di dunia dengan mengajak seluruh umat Islam untuk bergabung menyokong eksistensi halifah Islam yang dideklarasikannya ISIS. ISIS juga telah berhasil menguasai beberapa wilayah di Irak seperti Faluja, Mosul, dan Rokoh, serta melakukan ekspansinya hingga ke Asia, salah satunya adalah Asia Tenggara. Dalam upaya mencapai tujuannya, ISIS menyebarkan propaganda untuk mengajak seluruh umat Muslim di dunia melakukan jihad dan membantu perjuangan mereka dalam mendirikan negara Islam. Propaganda ISIS dilancarkan melalui berbagai macam instrumen media sosial. Melalui propaganda tersebut, ISIS mampu menarik simpati umat Islam dari berbagai negara untuk melakukan jihad, sehingga ISIS bukan sekedar gerakan lokal di Irak dan Syria, namun telah menjadi gerakan transnasional. Saat ini, internet telah berkembang pesat di dunia. Berdasarkan survei Hootsuite, tahun 2021 mencatat penggunaan internet di dunia telah mencapai 4,66 miliar jiwa. Dari sejumlah tersebut, sebesar 4,22 miliar merupakan pengguna media sosial. Hal ini menjadi sorotan tersendiri bagi ISIS dalam melancarkan aksi propagandanya. Selain memanfaatkan fitur globalisasi berupa kemajuan teknologi untuk mengundang, serta menyebarkan ideologi ISIS ke berbagai negara, sehingga dapat disebut sebagai gerakan transnasional, sekaligus sebagai ancaman global. Contoh, studi kasus penyebaran ideologi ISIS melalui digital platform YouTube di Indonesia. ISIS Teknologi dan Penyebaran ISIS sebagai kelompok teroris yang lahir dan berkembang seiring dengan meningkatnya peran teknologi informasi, cukup merepresentasikan bagaimana karakteristik terorisme di era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi. Keberhasilan ISIS dalam mendistribusikan pengaruh dan kekuatannya sejak berdiri pada tahun 2014, selain karena kelompok tersebut memiliki persenjataan berat dan canggih, serta beroperasi sebagai organisasi yang terlatih. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah penguasaan yang baik terhadap media sosial. Meski beberapa analis menyebutnya sebagai organisasi abad pertengahan, kenyataannya mereka sangat pasih dalam menggunakan teknologi modern dan media sosial. ISIS menggunakan arus globalisasi masa kini, yaitu perkembangan teknologi internet dan media sosial untuk dengan cepat menyebar luaskan ideologi dan menarik ajakan untuk bergabung langsung dengan ISIS. ISIS menggunakan saran video di internet yang menampilkan visual serta audio ajakan dan tidak jarang kekejaman mereka. ISIS dikenal sebagai kelompok yang dapat dengan tega melakukan pembantaian terhadap pihak manapun yang tidak sejalan dengan ideologi mereka. ISIS dengan sengaja melakukan penyerangan secara brutal seperti bom bunuh diri dan mengakui langsung adalah perbuatan pihak ISIS, membagikan video eksekusi di internet, serta serangan bersenjata dengan tujuan perluasan wilayah. Dikarenakan sikap brutal tersebut, maka ISIS dapat mengambil alih sebagian besar wilayah Irak, seperti Mosul yang merupakan salah satu kota terkaya pemilik sumber minyak dan Tikrit. ISIS juga berhasil menguasai kota Roko di Suria. Di wilayah Asia Tenggara, pengaruh ISIS telah memasuki wilayah Indonesia, Malaysia, hingga Filipina. Terdapat banyak pergerakan warga negara tersebut ke Irak untuk menjadi simpatisan ISIS. Di Indonesia dan Malaysia, ISIS telah mulai menyusupi tetanan masyarakat karena persamaan ideologi agama Islam yang merupakan mayoritas warga negara. ISIS memberikan pemahaman perwujudan ajaran Islam untuk menegakkan negara Islam dan melakukan ajaran sesuai dengan hukum Islam. Di Filipina, terjadi pertempuran antara militer Filipina dan anggota ISIS di daerah Marawi pada tahun 2017. Selain itu, pengangkatan Habilon sebagai pemimpin ISIS di wilayah Asia Tenggara oleh Abu Bakar al-Baghdadi serta minimnya pengawasan pemerintah Filipina di wilayah Marawi menjadikannya mudah jatuh ke tangan ISIS. Meskipun para militer Filipina berhasil memenangkan pertempuran tersebut, tetapi hal itu membuktikan eksistensi militer ISIS di Filipina yang patut diperhitungkan. ISIS dan media sosial YouTube ISIS melakukan penyebaran ideologi dan penyebaran dengan cara yang cukup efektif tanpa harus mengirimkan utusan ke wilayah-wilayah yang diinginkan. Salah satunya adalah menggunakan media sosial dan internet. Awalnya, ISIS melakukan kegiatan organisasi secara sembunyi-sembunyi. Namun, seiring berjalannya waktu, mulai menggunakan kemajuan teknologi dan merambah ke dunia digital seperti YouTube, Twitter, dan Instagram. ISIS juga menggunakan video dan website sebagai media non-perseorangan. Tetapi, untuk perekrutan dapat dilakukan oleh perorangan melalui Facebook. Indonesia adalah negara dengan pengguna platform digital dan jumlah penduduk besar menjadi pendorong mudahnya penguatan identitas ISIS ini. ISIS menggambarkan siapa diri mereka melalui digital YouTube dengan beberapa cara, yaitu Pertama, menekankan kembali kekuatan dan cita-cita suci mereka sebagai satu kelompok. ISIS mengganti namanya yang semula adalah Islamic State of Iraq and Syria menjadi Islamic State yang menunjukkan kelompok mereka adalah kelompok yang universal, tidak hanya sebatas wilayah Iraq dan Syria, namun juga bisa dimiliki oleh individu dengan tujuan penegakan agama yang sama. Dua, penekanan kelompok bukan hanya pada nama atau aturan, namun penekanan pada kesamaan marginalitas dan identitas kelompok dibanding identitas politik nasional. Bagi anggota kelompok teror selain, juga memiliki aliansi langsung dengan ISIS dan secara tersirat diajak untuk bergabung menjadi anggota ISIS. Ketiga, dorongan melalui publikasi keberhasilan penyerangan mereka di Syria dan Iraq sebagai kelompok yang termajinalkan, kelompok yang tertindas, dan kelompok yang menjadi korban. ISIS menganggap kelompok mereka adalah kelompok yang paling benar karena hendak menegakkan agama Allah dan merasa barang siapapun selain anggota ISIS dianggap menyimpang walaupun masih sesama muslim. Narasi-narasi YouTube ISIS menunjukkan bahwasannya identitas ISIS adalah satu kelompok yang melampaui identitas nasional, kebangsaan, maupun agama. ISIS menyiarkan sebagai kelompok besar dengan cinta-cinta suci negara Islam dunia yang tidak hanya sekedar berbasis di Iraq dan Syria, tetapi merupakan milik siapapun yang merasa satu tujuan. Kelompok-kelompok teroris lain yang telah ada lebih dulu merasakan sebagai bagian dari ISIS yang ideologinya mempengaruhi secara universal. Akhirnya, mengelompokkan diri berdasarkan perasaan yang satu dan tujuannya sama serta melihat kelompok lainnya adalah penindas mereka. Beberapa video telah diunggah oleh para simpatisan ISIS melalui media digital seperti YouTube. Berikut beberapa catatan video mengenai ISIS diantaranya. Forum Jihad Al-Buyro yang dibuat Arif Wicaksana Aji menjadi salah satu forum rekrutmen teroris di Indonesia. Arif Wicaksana atau yang kerap dipanggil Hendro merupakan simpatisan santoso teroris ISIS di Indonesia. Dalam blog yang dikelola, Hendro membagikan materi jihad kepada para pengikutnya. Pada Oktober 2012, Hendro mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan pembentukan Koalisi Baru Santoso, Mujahidin Indonesia Timur serta pernyataan Mujahidin Indonesia Timur tentang peran melawan Polisi Indonesia pada bulan yang sama. Pada 3 Juni 2013, Hendro meretas situs web Militer Indonesia mengubah berandanya menjadi pernyataan yang mengumumkan pembentukan divisi media Mujahidin Indonesia Timur Baru. Pada tanggal 9 Juli, ia mengunggah sebuah video ke YouTube dengan menampilkan sosok santoso yang menghimbau kepada masyarakat poso untuk melawan polisi atau detasemen 88. Dalam video berdurasi 6 menit 3 detik tersebut, terlihat santoso ditemani 2 orang bersenjata menyuruhkan perlawanan terhadap densus 88. Pada Desember 2014, salah satu video dari pemimpin ISIS di Syria, Abu Jandal, tersebar dengan isi menantang polisi Indonesia yang mereka anggap togut untuk berperang demi menegakkan hukum syariah Islam. Abu Jandal juga menyebut dengan tegas misi mereka adalah untuk menegakkan hukum syariah Islam. Jadi ISIS menggunakan media sosial dan kemajuan teknologi sebagai akses untuk pengembangan dan demi kemajuan kelompok, tanpa harus mengutus langsung utusan demi meminimalisir penangkapan dan pengusutan oleh pihak yang ingin membasmi gerakan ISIS. Media sosial pada waktu kini menjadi mudah dan cepat bagi penyebaran ideologi dan mudah untuk diteruskan dari satu individu ke individu lain walaupun memiliki jarak berjauhan. ISIS semakin banyak mendapatkan pengikut baru. Sementara para pihak pembasmi ISIS harus melakukan upaya lebih giat dengan contoh memperketat pengawasan di jaring sosial dan mengusut tuntas asal sumber penyebaran berita dan konten ISIS. penyebaran kemudian saya akan menjelaskan mengenai analisis propaganda kelompok Islam ekstremis ISIS melalui teori media propaganda definisi propaganda sendiri menurut Rushwell yakni propaganda sebagai teknik yang mempengaruhi tindakan manusia dengan memanipulasi repi atau penyajian representasi ini bisa dalam bentuk tulisan, gambar atau musik sehingga periklanan dan publisitas ada di dalam wilayah propaganda Herbert Blumer juga mengemukakan bahwa propaganda dapat dianggap sebagai suatu kampanye politik yang dengan sengaja mengajak dan membimbing-bimbing untuk mempengaruhi membucuk atau merayu banyak orang guna menerima suatu pandangan ideologi atau nilai terlebih di jaman yang modern ini media sosial hadir sebagai sarana atau alat yang digunakan para kelompok-kelompok ekstremis terutama ISIS untuk menyebarkan ideologi dan propaganda mereka kemudian teknik propaganda menurut Clyde Miller dan Violet Edwards ada tujuh yakni yang pertama name calling nah trik ini untuk membuat audiens mengambil kesimpulan tanpa mempertimbangkan fakta dalam hal ini ISIS berhasil menyebarluaskan ideologi mereka secara berkala dengan berbagai imi-imi menggirukan sehingga masyarakat awam tertarik tanpa berpikir lebih lanjut video-video yang tersebarluas di media sosial juga kebanyakan tidak sepenuhnya asli bisa dikatakan hoax untuk menarik minat luas kemudian yang kedua ada bandwagon yakni trik untuk memanfaatkan naluri conformist audiens dengan memujuk mereka untuk mengikuti satu tren tertentu berdasarkan teknik ini ISIS berhasil memanfaatkan naluri sebagian masyarakat awam terutama masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama islam untuk mengikuti tren mereka tren ini merupakan pendirian negara khilafah yang juga menjadi isu yang seringkali mencoba di kalangan kelompok-kelompok islamis bahkan menyebar di masyarakat puas kemudian ada glittering generalities yakni trik untuk membuat audiens melalui masyarakat atau sesuatu dengan mengasosiasikannya dengan idealisme nah idealisme selalu digadang-gadang oleh ISIS melalui media sosial ialah negara atau struktur pemerintahan berbasis khilafah yang islamis selamat menikmati selamat menikmati